Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama burung bu nah teman teman sorry bulan bulan ini saya jarang upload karena banyak kegiatan ya kegiatan ya seperti murus anak ya nah teman teman hari ini saya akan membahas tentang 4 langkah perawatan terbaik saat burung kenari mabung nih teman teman hampir dari semua kicau mania pasti sudah melewati fase dimana burung terlihat seperti merontokan bulunya yang sering disebut mabung atau bahasa kerennya molting ya teman teman ini adalah saat dimana semua burung dan tepatnya kenari akan merasa tidak punya jati diri ya seperti cium gitu ya teman teman karena terlihat apa sekali mereka tidak bergairah bergerak dan jarang bunyi kebiasaan semua burung termasuk kenari adalah dimana mereka akan sering merapikan bulu mereka training di saat mabung nah teman 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 hal ini tidak bisa dilakukan ini pasti menyiksa si burung kenari ya teman teman kesalahan besar menurut saya ketika kenari mabung tetapi masih aja dikemas untuk tetap aktif beraktifitas dipaksa berbunyi malah terkadang diberikan doping atau suplemen bunyi untuk bomba ini yang malah akan menurunkan kondisi mereka ya teman teman ya pendapat berada masing masing berdasarkan pengalaman ya pasti berbeda beda ya teman teman sebenarnya cara tepat merawat kenari mabung adalah faktor terpenting untuk mempercepat penumbuhan bulu agar kenari bisa kembali moceh dan beraktifitas kembali nah berikut beberapa perawatan yang perlu diperhatikan ya teman teman nah ini dia teman teman 4 cara paten merawat kenari nah nomor 1 angin-angin kan kenari di tempat yang tidak langsung menerima cahaya apa cahaya matahari nih teman teman sorry mengapa karena saat mabung kenari tidak membutuhkan seasupan cahaya matahari untuk tubuhnya ya teman teman 2 jangan mandikan kenari saat mabung saat kenari merontokkan bulunya dan kita mandikan mereka ini malah menghambat proses perontokan nih teman teman jadi mulai apa mulai mandikan kenari saat mereka memulai proses perumbuhan bulu baru bukan pada saat mereka merontokkan bulu barunya ya teman ya apa merontokkan bulu barunya next lanjut ke nomor 3 nomor 3 berikan asupan pakan mengandung protein protein apa proteinnya protein keratin mungkin teman teman sudah tahu kadar protein jangan melebihi 30% karena pada saat kadar protein terlalu tinggi ini akan membuat kenari malah sering bunyi dan mirahi ini tidak bagus karena pada saat mabung kenari tidak dihancurkan untuk berbunyi lalu makanan apa yang diajarkan untuk diberikan saat kenari mabung mungkin kalian bisa mix pakan saat kenari mabung ya seperti X food makanan ini sangat direkomendasikan karena kadar proteinnya 23% pas untuk kenari saat mabung X food digunakan sebagai energi bos apa energi bos dan sumber dari biotin nih teman teman flex food pakar ini seperti biji bunga matahari hanya flex lebih mungil biasanya memiliki warna coklat dan kuning sedikit memiliki kandungan lemak tetapi tidak berlebihan cukup sebagai asupan lemak kenari saat mabung flex food dan X food untuk kenari biasanya banyak dijual di toko-toko besar atau hanya dapat dibeli beberapa toko online pakan burung nih teman teman untuk sayurannya ini pastikan juga mereka mendapatkan asupan sayur seperti wortel, brokoli, labu dan beberapa sayuran hijau lainnya nih teman teman kenari seed biji kenari tetap menjadi pakan utama tetapi ingat bukan biji kenari dengan kualitas standar, upayakan agar kenari mendapatkan asupan pakan yang lebih baik walaupun biasanya harganya sedikit lebih mahal nah begitu ya teman teman nah ini yang nomor 4 ya teman teman yang terakhir ya banyak yang mengatakan kenari bagus jika di kerondong terus saat mabung yaitu benar karena tidak ada cahaya matahari yang masuk tetapi jika itu dilakukan berhari-hari ini malah tidak baik untuk kenari itu sendiri jadi upayakan untuk membuka kerondong 15-30 menit sehari agar kenari nah seperti itulah teman teman nah mungkin sekian videonya ya teman teman mungkin ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan lagi di komentar mungkin teman teman kurang paham di video ini bisa tulis di komentar biar akan saya buatkan lagi video-videonya nah itulah tips 4 langkah perawatan terbaik kenari di saat mabung ya teman teman semoga video ini mendapatkan jempol sama komen yang bagus-bagus ya teman teman jangan lupa juga di share di subscribe ya teman teman nah sebelumnya terima kasih sudah menonton videonya salam satu hobi salam kecomania kenari saya juga masih pemula saya masih belajar ya untuk mendalam ikanari ya oke terima kasih salam burung burung selamat menikmati